KEMANDAN KOREM 032 Wira Beraja, Brikjen TNI Arief Gajah Mada menjadi orang pertama di Sumatera Barat yang menerima suntikan vaksin COVID-19 di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat hari Kamis pagi. Sebelum disuntik vaksin Sinovac tersebut, Brikjen Arief Gajah Mada menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dulu seperti pengukuran tensi dan ditanyai riwayat penyakit yang bersangkutan. Hasil tensinya adalah 130 sistol dan 80 diastol. Artinya, tensi dan rembira beraja ini normal dan dapat mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Brikjen TNI Arief Gajah Mada merasa senang dan bersyukur menjadi orang pertama di Sumatera Barat yang tercatat sebagai penerima suntikan vaksin COVID-19. Dia merasa baik-baik saja usai disuntik vaksin. Brikjen Arief bersedia mengikuti vaksinasi ini karena merasa vaksin ini aman dan halal. Perasaan saya, syukur Alhamdulillah, saya orang pertama di Sumbar merasa sangat senang dengan divaksin pertama kali, vaksin COVID-19. Yang saya rasakan juga sama sekali tidak ada pengaruhnya. Wajar kalau disuntik seperti di gigi semut, wajar. Setelah itu, saya merasa tidak ada pengaruhnya, tetap seger, tetap sehat, saya rasa, dan saya yakin vaksin COVID-19 ini aman dan halal. Usai disuntik vaksin dan rem 032 wira beraja ini diberi kesempatan untuk memberikan testimoni di hadapan media masa dan pejabat lainnya yang hadir. Setelah itu, Gubernur Sumatera Barat menyerahkan kartu vaksinasi COVID-19 sebagai tanda yang bersangkutan sudah menjalani suntik vaksin COVID-19. Seharusnya, orang pertama yang menerima suntikan COVID-19 adalah Gubernur Sumatera Barat Irwan Praidno. Namun, karena tensi Irwan Praidno tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk disuntik vaksin. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang.